Halo pemirsa Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama saya Fajar di channel saya Fajar Suantono Berikut ini akan saya berikan rute Mancing ke Spot Batu Bintang Ancol Yang dimulai Dari Tempat jual udang Di pintu masuk Ke area Batu Tahu Ancol juga Yang dulu Bisa lewat namun sekarang Sudah Di Tembok ya jadi aksesnya Tidak bisa dilewati Tapi ini masuknya Untuk ke Batu Bintang Juga sama lewat sini Tapi nanti kita ambil jalur yang Berbeda oke pemirsa Kita ikuti saja rutenya Ini dia selamat Penyaksikan Jadi dari Depan tadi Jalan Tanjung Priuk Kita masuk area Batu Bintang Area Batu Tahu Ini ya Masuk Masuk ke dalamnya ya Jadi satu rute juga Nah ini kita lurus Kemudian nanti Ambil Kanan ya Di ujung Kita lihat saja Rutenya ya Ini dia Ini mic nya Rusak pemirsa Untuk kameranya Dan Kemarin Tidak pakai Gadget lain Untuk merekam suara Jadi ini Didubbing saja Ya seperti ini Dan ini posisi Malam hari Ini direkam Tanggal 5 Ya 5 Januari Hari Jumat Malam ya 2024 Nah Oke tadi belok kanan ya Ini kita lurus terus Kita menuju ke Bahtera Jaya Ancol Oke Kita terus Nah ada pelang Parkir ini Ya Dilarang parkir Kita belok kiri Ya terus Hati-hati Jalan disini Banyak pasir ya Pemirsa ya Jadi kalau pas belok Pelan-pelan Ya pokoknya Selalu waspada Kita ngerem sedikit saja Suka tergelincir ya Saya kemarin Hampir jatuh juga Untung langsung sigap Nah disini nih Nanti ya Belokan yang agak Menukik itu harus Pelan ya Hati-hati ya Banyak pasir Truk-truk pasir Suka lewat sini ya Pemirsa ya Jadi pasirnya Banyak yang berjatuhan Nah Terus Ya ini malam-malam Jadi agak kurang jelas Jika tidak ada lampu Nah disini Pemirsa nih Harus Hati-hati Nah tuh Hampir jatuh saja Untung saja Ya Ini terus Tuh banyak pasir ya Ini saya bersama teman Pak Iman ya Kita Macing berdua Ini saya diajak Sama dia Nah Kebetulan ini Spot yang baru Buat saya Nah Mudah-mudahan Bermanfaat Buat semua ya Terinformasi Dan terekomendasi Untuk mancing disini Nah ini dia Pemirsa Masuk Butter aja Ya Nah ini dia Oke Masuk Nah disini Kita bayar Rp10.000 Di post Ya untuk Parkir Ya keamanan Rp10.000 Kalau orang dalam Mungkin gratis ya Hehehe Nah kita masuk Ikuti routernya Ini sudah dekat ya Sudah di Dekat Laut Pemirsa Nah ini Belok sini ya Terus Kanan Sebenarnya ada di depan kita Cuman Jalannya muter-muter Gini nih Belok lagi ke kiri Nah Diingetin ya Pemirsa Rutenya nih Dari post tadi Karena Jadi Apa Karena belok-belok begini Kemarin saya pas pulang Malah Salah arah Padahal Sudah dekat ya Tinggal belok aja Ke area Kiri ya Dari kanan Ke kiri lagi Kiri lagi Nah Parkir motor kita Disitu tadi Sebelah kiri Saya menurunin Barang dulu Nah Parkir motor disitu Ya Kalau hujan Kita bisa Nghiup di Post depan Depannya Ini kebetulan Lagi gerimis Ini barang Saya turunkan Disini dulu Ya Tadinya mau langsung Berangkat nih Eh ternyata Kaptennya belum ada Dan ini posisi Gerimis Saya sudah terlanjur Turunin barang Disini Kalau Enggak Ya Dan hujan Cukup deras Kita langsung aja Ke ujung Tuh ya Tuh ada kantin Pemirsa Ya turunin Barangnya Disana aja Ini karena tadinya Mau langsung berangkat Jadi turunnya disitu Barangnya Biar gak jauh Dermaganya Ada di depannya Sebelahnya Nah kita parkir disini Gunakan kunci ganda Biar aman ya Kalau perlu Tiga atau empat Nah Kalau sudah parkir Nanti Nanti Kita Kalau sudah Sudah Siap kapalnya Kita langsung Ke kapal aja Naik Langsung berangkat Tapi ini kebetulan Belum datang Kaptennya Lagi nunggu ya Ini kita Nyiup dulu ya Di Kantin Nah Ada di depan saya Di sebelah kiri ya Ini saya cek dulu Ini kondisi gelap Pemirsa Jadi gak bisa Kelihatan Keindahan alamnya Nih Saya berangkat malam Pulang pun Juga ketemu malam Jadi Untuk di wilayah sini Bagaimana Jelasnya Belum Kelihatan ya Pemirsa Oke Nah ini Saya sudah berada Di Dalam Kantin ya Disini ada kantin Yang di kotak Ini Bukanya Dari pagi Sampai jam 5 Sore Kayaknya Nah Disini Menyamuk Lumayan pemirsa Jadi Harus Siapin Autannya Nah ini Saya sudah Di Kapal Berangkat ya Lupa Rekam dari Naik kapalnya Yang jelas Ada di pinggir Depan saya Turun Pertama tadi ya Turunin barang Nah perjalanan Dari Sini Ya ke Spot batu bintang Itu kira-kira 30 menitan lah Setengah jam Kita ambil kasarnya ya Dan untuk malam Alhamdulillah Ini Pembaknya Landai Dan air pun Lagi surut Dan pemirsa Untuk info Ombak Itu dan Angin kencang Berada di kisaran Jam 10 Pagi ya Atau jam 11 lah Jam 11 Sampai ke Jam 4 Sore Itu Angin kencang Ombak besar Ya lumayan ya Jadi kalau bisa Pas Mau ke batu bintang itu Cari Posisi Laut ya Ada Terkait dengan Ombak ya Dan juga Angin kencang Ya cari yang pas Waktunya Ya ini Posisi di malam Sore ke Pagi ya Nah Sore ke pagi Itu aman Ombaknya Tenang Landai Laut seperti Tidur ya Ombaknya Halus Oke Kita Langsung aja Nanti Menuju Ke Pinggiran ya Ke Turunnya ya Ini dia Ini Saya lihat-lihat Pemandangan dulu Di pinggiran Jakarta Ada Jis Ada Ancol ya Kelihatan dari sini Ya Di Sebelah kanan itu Ke arah Muara baru ya Kita Melewati Batu Tahu Ancol Kemudian Habis lewat Terus lagi Ke batu Bintang Ancol Oh ya Untuk PP nya 40.000 ya Berangkat 20 Pulangnya 20.000 Oke Jadi 40.000 Dan Teman-teman Jangan lupa Bawa Perbekalan Yang Cukup Matang ya Yang Banyak Untuk Menginapnya Berapa hari Perlu Disiapkan Terutama Air Minum Jangan Sampai Sudah Sampai Di sana Kehausan Ya Karena Tidak Ada Air Yang bisa Kita Ambil Dari sana Kecuali Air Laut Kalau Kalau Perlu Bawa Satu Galon Buat Menginap Tiga Ya Dua hari Cukup Tiga hari Dua malam Bisa Segalon Dan Juga Bawa Terpal Untuk Bikin Tenda Tenda Lalu Jas Hujan Alat Masak Termasuk Gelas Dan Piring Jangan Lupa Lalu Mungkin Juga Bumbu Bumbu Jika Teman-teman Mau Masak Masakan Di sana Kemudian Bawa Autan Jangan Lupa Nyamuknya Lumayan Tapi Pas Angin Kencang Datang Ada Angin Pokoknya Nyamuknya Hilang Nah Di sana Banyak Semut Dan Juga Kecowa Banyak Kecuanya Teman-teman Kalau Malam Aduh Busing Saya Kalau Naruh Makanan Harus Hati-hati Digantung Digantung Aja Kadang Suka Dikeroyok Semut Nah Apalagi Diletakkan Di bawah Makanya Bawa Terpal Tambahan Jadi Harus Selalu Terbungkus Rapi Untuk Makanan Kalau Enggak Diserang Sama Semut Dan Kecowa Nah Ini Teman Saya Pak Iman Lagi Mau Casting Barak Kuda Pakai Rangkaian Rencingan Kayak Rencingan Dan Umpan Belut Teman-teman Nah Di episode Mancing Berikutnya Ini Nanti Di video Kelanjutan Dari sini Akan Saya Berikan Informasi Strike Barak Kudanya Nanti Teman-teman Ditunggu Aja Oke Kita Lanjut Ke Tepian Saja Langsung Ini Dia Ya Ini Dia Teman-teman Kita Sudah Sampai Di Tepian Karena Ini Lagi Surut Kita Turun Posisi Di Tengah Batu Bintang Yang Depan Yang Mau Ke Ujung Nah Disini Hati-hati Disini Pincakannya Kalau yang Belum Terbiasa Agak Ngeri-ngeri Sedap Hati-hati Pokoknya Teman-teman Selalu Waspada Disini Tergelincir Sedikit Kita Terperosok Bisa Celaka Entah Ke Barat Ke Beset Yang Mungkin Amit-amit Sampai Patah Tulang Bisa Sajai Disini Kalau Kesandung Terpeleset Dan Lain-lain Jadi Teman-teman Harus Lalu Sigap Dan Waspada Disini Untuk Nurunin Barang Bisa Estafet Jadi Ada Yang Turun Dulu Satu Lalu Oper-operan Dan Pastikan Barang Jangan Jatuh Ini Posisinya Soalnya Miring-miring Tempatnya Untuk Meletakkan Barangnya Nah Dari Sini Ke Apa Tempat Yang Datar Tidak Jauh Hanya Mungkin Tiga Meter Dari Sini Di Bulatan Batu Bintangnya Pulau Batbin Namanya Pulau Batu Bintang Nah Ini kapal Sudah Selesai Menurunkan Barang Dan Akhirnya Kembali Pulang Dia Dan Kita Akan Dijemput Esok Hari Pas Malam Juga Nanti Ketemunya Pemeriksa Oke Ini Spotnya Gelap Nanti Saya Perlihatkan Saja Posisi Di Siang Harinya Kebetulan Di Facebook Sudah Ada Siaran Langsung Bisa Lihat Di Channel Fajar Suantono Juga Teman Teman Bisa Cek Di Sana Untuk Informasi Spot Terkin Situasi Dan Kondisi Terkini Di Sana Nah Ini Saya Sedang Mau Melangkah Ke Daratannya Yang Batunya Sudah Bulat Bulat Enak Dipijak Ini Masih Di Batu Bintang Begini Pemirsa Saya Belum Terbiasa Soalnya Kalau Keprosok Lumayan Ini Di Spot Batu Bintang Ini Di Gorong Gorong Banyak Kerapunya Pemirsa Lumayan Oke Nah Lihat Cara Saya Melangkah Saya Merangkak Ini Pemirsa Karena Saya Baru Pertama Ini Ngeri Ngeri Sedap Kalau Yang Udah Biasa Bisa Cepat Ya Oke Nah Ini Dia Pemirsa Saya Percepat Aja Eh Tidak Usah Dipercepat Karena Sudah Sebentar Lagi Sampai Jadi Cuma Dekat Pemirsa Ya Nggak Jauh Jauh Amat Ke Pinggir Batuannya Yang Kita Bisa Injak Bebas Nah Ini Saya Sudah Sampai Ke Batu Yang Bebas Di Injak Nah Ini Sudah Di Pulau Pulau Batu Bintang Nah Disitu Ada Gubuk Deritanya Teman 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 Bisa Bikin Tenda Disini Ya Ini Tendanya Lukas Dari Pemacing Sebelumnya Aslinya Sebenarnya Sudah Dipasang Bagus Teman Teman Namun Karena Disini Kalau Angin Kenceng Banget Kita Buat Tenda Sudah Bagus Bagus Kemarin Hancur Ya Sudah Diket Rapi Rapi Pas Angin Atau Badai Datang Hancur Semuanya Aduh Makanya Ya Ini Keliatannya Sebegini Teman Teman Sudah Berantakan Padahal Sebelumnya Kayaknya Bagus Itu Tertiup Angin Oke Kita Siap Siap Dulu Letakkan Barang Ambil Posisi Yang Enak Untuk Setting Setting Joran Lonjurin Kaki Dulu Sambil Ngopi Ngopi Baru Nanti Kita Mancing Nah Untuk Situasinya Seperti Ini Ini Pinggirannya Ini Teman Saya Lagi Ngambil Air Laut Untuk Udang Untuk Naruh Udang Di Pinggiran Sini Spotnya Lumayan Lumirsa Cuman Banyak Batu Batu Ini Banyak Sakutan Jadi Kalau Kesini Harus Bawa Timah Yang Banyak Dan Juga Kail Nah Seperti Ini Spotnya Pas Sudah Siang Siang Ini Pagi Nah Untuk Jelasnya Bagaimana Situasi Terkin Dan Kondisinya Lebih Lengkapnya Nanti Saya Berikan Di Video Selanjutnya Teman Teman Ini Jadi Sekilas Nanti Masuk Ke Video Berikutnya Oke Kita Lanjutkan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 B Kraft B 반멸 Terima Sampai Diby